Maka fikroh dia hanya mampu mencapai ranah yang disebut makhluk Sedangkan tadabur dia tembus kepada khalik Begini Abuya, saya ini adalah senang berfikir Oleh Allah ditaktirkan senang berfikir Saya tidak mengkritik Allah atau tidak mengkritik Tuhan Dalam konteks pemahaman umat terhadap agamanya Allah itu merangsang Allah lebih senang memakai kata-kata tadabur Nanti saya minta penjelasan Yang paling inti sebetulnya Seperti tidak sinkron tapi bukan mengkritik Tuhan Kenapa Allah kau tidak menyampaikan atau berfirman Fas'alu ahlal fikri In kuntum la ta'alamun Linir, kalau in kuntum la ta'alamun adalah linir dengan tafakur Tapi kenapa Allah menyebut Fas'alu ahlal fikri Jadi endingnya seperti berbeda dengan in kuntum la ta'alamun Pada konteks keilmuan Pada sisi yang lain Allah juga sangat memprioritaskan Innamaya khshallah min ibadihil ulama Saya kadang-kadang bingung Allah merengking adalah orang yang takut kepada Allah adalah ulama Tapi di ketika dia ada persoalan-persoalan agama dan persoalan-persoalan yang lain Fas'alu ahlal fikri Tapi tidak bersyampaikan Fas'alu ahlal fikri Tanyakan kepada intelektual, kepada cendikiawan Tapi tanyakanlah kepada ahli zikir Dan saya berfikir kok tidak linir In kuntum la ta'alamun Bukan ing kuntum la tafhamun Ini pertanyaan saya Abu ya Jadi mudah-mudahan kita jadi Hamba Allah yang berpaham Pemahaman yang baik Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Langsung penanya kedua Kiyai Musi Maaf Langsung dijawab Permintaan Buya Rasid Langsung dijawab pertanyaannya Silahkan baik Khawatir lupa Pak Kiyai Pak Kiyai ini tawado sekali Ngaku bodoh tapi baca ayatnya canggih Emang begitu orang alim ya Barakallahu fikum Afala yatadabbarun al-Quran Itu yang menarik Kok gak justru yang harus dikritisi itu Jadi itu bukan mengkritisi Tuhan Tapi kita mengkritisi fikir kita Dalam memahami ayat Tuhan Karena fikir kita gak nyampe Allah gak ngomong Afala yatafakkarun al-Quran Yakuul afala yatadabbarun La yatafakkarun Allah tidak mengatakan Quran untuk ditafakkuri Quran itu untuk ditadaburi Mal farku bina tadabbur wa tafakkur Tafakkur Syaih Wa tadabbur syaih Tadabbur fi makhlukatih Wa tadabbur fi kalamih Wa kalamuhu ghayru makhluk Tadabbur ujungnya Wusul Sadar bertuhan Karena tadabbur pada kalam Kalam itu adalah sifat Sifat itu bukan makhluk Wa akrabu turuku ilallahi kalamuh Cepat-cepat jalan singkat kilat kepada Allah Adalah membaca kalamnya Tafakkur kalamnya Itulah torikot imam syafi'i Maka imam syafi'i khatam Quran dari pagi sampai Sampai asar Asar sampai subuh Khatam Quran Akrabu turuk ilallah Itu tadabbur Maka tadabbur Akhiruhul wusul ilallah Wusul ila ma'rifatil kalam Wa man yatekallam Ya Lain dengan tafakkur Di surat Al-Imran Jelas Wa yatefakkaruna fi khalqis samawati ular Ini yang mesti kita match kan Kalau enggak match Enggak munasib Akan kebalik-balik sampai nanti Maka yang kita kritisi bukan Tuhannya Bukan kalamnya Tapi yang tidak matching dalam uslup fikir kita Ya tafakkaruna fi khalq Nah ini kata kuncinya Mereka tafakkur mengenai penciptaan alam Maka fikrah Dia hanya mampu Mencapai ranah yang disebut makhluk Sedangkan tadabbur Dia tembus kepada khalq Jadi bolehkah mengenal Allah? Boleh Mungkinkah mengenal Allah? Amkan bal lebih mungkin Tetapi Tidak boleh memfikirkan Allah Lalu kenapa Fas'alu ahl al-zikri Kok bukan ahl al-fikri? Sudah terjawab? Al-fikir di Quran Tidak pernah digunakan kata Ism Selalu fi'il Apa artinya? Ya dulu alas subut Menunjukkan bahwa Ini tetap Dia dulu sekarang sama Itu disebut ahl al-zikr Karena zikr tetap Zikr tidak akan berubah Sekali kita bertemu Allah Tidak akan lupa kepada Allah SWT Sekali Allah menyebut Nama kita Selama-lamanya Allah menyebutnya Siapa yang ujung dari Wiridnya Ujung dari fikroh Riyadhahnya Dia menyebut namaku Dalam dirinya Aku akan sebut dia Dalam diriku Itu kan terjemahan Duluan mana Yang Qadim atau yang Hadis menyebut Kita ini Hadis Baru Allah Qadim Siapa yang dulu menyebut Dia yang dulu menyebut Allah itu Qadim Thabit La yataghayyur La yasbikuhul adam Maka ahl al-zikr Qalbuhu muta'alik Bi muqallibil kulub Wahu thabitun da'imun Abadiyun Sarbadiyun Si Qalbu ini Jika dia ahl al-zikr Qalbunya langsung berkiblat Kepada Allah yang tidak pernah Berubah-rubah Disitulah Fas'alu ahl al-zikr Tapi kalau Fas'alu al-zikr Hari ini tanya lain Besok lain Apalagi ahlul hefaz Hapalannya bisa hilang-hilang Maka berkata Ibn Aslam Saya ingat saya namanya Di sahih Bukhari muslim itu Di sahih muslim Dia mengatakan Saya bertemu guru saya Sufyan Saya bertanya Berapa persoalan Dia jawab dengan Jawaban yang A Lalu ketemu Ibn Aslam Lain lagi jawabannya Ketemu ini Lain lagi jawabannya Padahal semuanya Al-Hadis Al-Quran Karena Ikhtilaful Hifaz Beda lagi Istinbat Jadi Kenapa Fas'alu ahl al-zikr In kuntum La ta'alamun Karena Ahlul zikr ini Dia bergantung Dengan maha Al-lamul ghiub Al-alim Yang mengetahui Maafi sudur Kalau kita nanya Ke ahlul zikr Apa yang kita mau Dijawab Tapi kalau tanya Kali fikir Lain yang kita tanya Lain jawabannya Apalagi ahlul hefaz Kita nanya apa Dia jawabnya apa Gagal faham Jawaban-jawaban Gagal faham Inilah yang membuat Umat Ya Ya Dribu ba'duh Ba'duh Sesama as wajah Jontok-jontokan Ini kan Sarungnya sama Ya Sama-sama apa tuh Ya Tasbehnya sama Kunutnya sama Giliran pemilihan Jontok-jontokan Ya Beda boleh Ad-dorp Mamnu Ya Iktilaf Matuluf Fiddin Emang Itu maunya Allah Allah maunya Umat ini Yakhtalif Tapi Allah tidak mau Yadribu Ba'dukum Rikaba Ba'd Itu yang Allah gak mau Maka kita membedakan Ada ikhtilaf dengan Iktiraf Kita bedakan selalu Itu sekelumit Takut nanti Kepanjangan Allahu'alam Bisa Soab Baik kemudian Penanjar selanjutnya Ke emosi Mohon izin berdiri Bu Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama Saya sebenarnya malu disebut Kiai Bu Ya Karena cuma dombleng Kebetulan Bapak saya disebut Kiai Akhirnya saya Walaupun begini disebut Kiai Tetapi Ada beberapa hal Yang Ingin saya sampaikan Kepada Bu Ya Mungkin sebagai koreksi Satu Kitab Ghyasul Umam Filtiyasid Zulam Bukan Karangan Imam Al-Juaini Tetapi Karangan Putranya Imamul Haramain Dua Ada Teks Yang sangat Saya hafal sekali Faqadzakaroh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Al-Asakir An Ibn Al-Munzir Annahu Kal La Yashukku Ahadum Min Ulamainah Anna Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Wulidah Fi Amil Fil Wabu Isha Ala Ra'sil Arba'in Imam Ibn Al-Asakir Dari Al-Hafidh Imam Ibn Al-Munzir Beliau Berkata Tidak Ada Satupun Para Ulama Yang Ragu-ragu Bahwa Baginda Rasul Dilahirkan Pada Tahun Gajah Dan Diutus Sebagai Nabi Pada Usia 40 Tetapi Pada Sore Ini Mohon Maaf Sepertinya Ulama Tidak Ada Yang Ragu Tetapi Buya Ar-Razi Hasim Agak Ragu Tetapi Begini Buya Mohon Maaf Saya Hari Hari ini Hadir Sebagai Salah Satu Pengurus Aswaja NU Center Kalau Buya Tadi Mengatakan Ada Hadis Mata Kunta Nabiyan Kapan Engkau Ya Rasul Dijadikan Sebagai Nabi Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Beliau Menjawab Kuntu Nabiyan Wa Adam Bainal Ma'i Wakturab Kalau Hadis Itu Yang Dijadikan Dasar Bahwa Baginda Rasul Secara Formal Baru Sudah Menjadi Rasul Sebelum Dunia Ini Diciptakan Maka Saya Hari Ini Mau Mengatakan Bahwa Saya Sudah Sejak Dulu Menjadi Pengurus Aswaja NU Center Sebelum Dunia Ini Diciptakan Kemudian Yang Keempat Yang Keempat Mohon maaf Cukup Kajian Kita Pada Sore Sore Hari Hari Ini Sepertinya Bukan Tentang Urgensi Kitab Kuning Dalam Berbangsa Dan Bernegara Tetapi Lebih Kepembahasan Urgensi Torikoh Dalam Berbangsa Dan Bernegara Jadi Kalau Ada Pertanyaan Yang Mengarah Kepada Hal-hal Yang Apa Tentang Bagaimana Kiprah Kalau Kita Memahami Kitab Kuning Dalam Berbangsa Dan Bernegara Tolong Jawaban Tentang Hal Itu Lebih Dijabarkan Lebih Luas Lagi Oleh Buya Arrozi Hasil Terima kasih Demikian Buya Langsung Dijawab Syukran Atas Tasihnya Seharusnya Antum Salah Satu Pembicara Pada Sore Ini Syukran Baik Mengenai Yang Pertama Diriwayatkan Oleh Imam Al-Hafiz Ibn Asakir Saya juga Tahu Riwayat Ini Beliau Beratkan Dari Al-Hafiz Ibn Al-Munzir Tidak Ada Syuk Bahwa Nabi Dilahirkan Pada Tahun Fil Lashak Wabu Isha Lashak Apa Arti Bu Isha Apa Maksud Bu Isha Apa Arti Bu Isha Apa Artinya Kiyai Itu Kalam Antum Atau Teks Terserah Bu Ya Saya Tanya Karena Antum Mengukakan Teks Saya Tanya Hal Fifark Baina Bu Isha Bi'sah Dengan Nubu'ah Bi'satur Risalah Dengan Nubu'ah Fifark Gak Gak usah Pakai Kalam Itu Dulu Pakai Kalam Imam Darimi Aja Ada Di Sunan Darimi Abu Zhar Abu Darda Bertanya Wahai Rasulullah Kapan Engkau Sadar Mata Tadri Kapan Engkau Sadar Engkau Seorang Nabi Gak Usah Pakai Kitab Ibnu Munzir Kejauhan Mutakhirin Ini Levelnya Dia Satu Tabakat Dengan Imam Ahmad Nuhambal Wafatnya 255 Hijriyah tetapi Imam Bukhari juga beberapa saat sama-sama berguru dengan beliau tapi umurnya lebih tua karena lahirnya 181 Hijriah ya saya tahu antum ketua Aswajah Center ya Alhamdulillah syukuran, jazakallah khair ini hadis diriwayatkan oleh Imam Darimi lahirnya tahun 181 Hijriah ketika Ibn Barok wafat maka dia umurnya dekat dengan Ahmad bin Hanbal pendiri Hanbali disitu ada riwayat kapan engkau sadar wahai Rasulullah, engkau seorang Nabi jawaban Nabi SAW apa ketika aku bermain dengan anaknya Halima tiba-tiba dadaku dibedah diambil oleh dua sosok terbang dari atas beliau sadar beliau seorang Nabi antum murse itu sudah sadar belum menjadi ketua Endocenter aneh tanya serius sudah sadar belum syai'ani muhtalifani dua hal yang berbeda antum menyadari sebagai ketua Endocenter berbeda dengan Nabi SAW dua hal yang berbeda ada apakah kalam Ibnul Munzir yukhalifun Nabi SAW bisakah kalam Ibnul Munzir mengalahkan kalam Nabi mata tadri annaka nabiyyun kapan engkau tahu engkau seorang Nabi SAW gak bisa maka kalam itu bukan Ibnul Munzir yang salah kita berbicara bab nubuwah kita gak ngomong kita gak ngomong bi'isah bi'isah mutafak annahu bu'isah fil'arba'in ini aneh sengaja bil'arabiyah dijawab biar yang lain gak paham juga yang lain bainana mahabba baini ubainak baik halas apa lagi semakin sore semakin seru ini apalagi nanti kalau Ibu Nyai sempat juga menyampaikan pemikiran-pemikiran tentang tema kita pada sore hari ini ada yang tertinggal oh yang terakhir soal tarikoh ya kalah halas adakah tarikoh tidak pakai kitab kalau ada bid'ah dolalah maka antum melihat saya berbicara kenapa saya bawa tentang nuansa spiritual dalam bab kitab karena saya menemukan justru kebangkitan rohani spiritual saya ada di dalam kitab mungkin kita beda pandangan gak masalah dan saya melihat orang-orang yang backup negeri ini salah satunya orang yang baca kitab dan dia seorang mursi torikoh dulu presiden yang lama juga sama sebelum presiden ini kalau dia lagi ada masalah dikumpulkan mursi-mursi kaya-kaya istana zikiran la ilaha illallah ada mereka cuma ngamalkan satu hadis kudsi la ilaha illallah huizni la ilaha adalah bentengku siapa yang masuk bentengku aman dari gangguan siksa aku apalah segala macam itu dipakai maka aman waktu memerintah sekarang dibongkar-bongkar lagi paham maksudnya ya adakah torikoh terlepas dari sosok seorang kiai adakah torikoh terlepas dari sosok kitab kuning dari ilmu-ilmu yang ada kitab kuning gak ada saya yakin hakul yakin antum pasti belajar sejarah kerajaan banten dulu dipimpin rajanya sultanya seorang sufi dan mengajar kitab dibantar ada sultan hasenuddin sanat-sanat kita beberapa kitab ke beliau sebenarnya sanat torikoh mereka memimpin negara seorang sufi di riau di kalimantan di aceh semuanya hampir semuanya bahkan torikoh sanusiyah torikoh naksyabandiyah bahkan di maghrib di maghrib itu apa aja ada torikoh tijani sidikiyah humariya juzuliyah masya Allah dan raja-rajanya ngaji kitab dipandu oleh kitab kenapa saya gak banyak berbicara bahwa politik bernegara ya itu lebih faham beliau itu bagian ranah beliau takut lebih salah lagi saya kalau ngomong maka saya menghindari-hindari bab itu deh tadi barangkali itu kia ya taib baik saya kira cukup ya kia emosi nanti berlanjut di diskusinya di warung kopi saja nanti baik ini memang menarik saya sering diskusi dengan beliau saya punya forum kajian tafsir Al-Quran bersama beliau yang setiap bulan jadi memang diskusinya memang sangat luar biasa ada derasa nakdi ada derasa tahliliyah juga baik saya persilahkan yang ini yang oh ya silahkan silahkan yang itu sudah kakadung Kiai Abdul Hadi ini tapi bukan Buya ini masih Kiai sih levelnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kalau yang tadi itu Kiai Beneran kalau ini santrinya santrinya Buya saya mengikuti channelnya Buya Rosi lebih dua tahun Alhamdulillah sejak Corona jadi aktif mengikuti dengan nuansa kontroversinya tadi pemandu belum menjelaskan Buya ini sudah menikah setahu saya di Youtube jadi tadi kalau ada yang menawarkan Mbak Kiai masih ada dua putrinya tidak tahu kalau kalau mau menambah terus ini supaya tidak serius yang dua tadi sangat serius Buya saya ini sekarang yang tidak serius yang tidak serius yang pertama yang saya tidak serius saya mengharapkan Buya itu najar melalui channelnya ya mungkin punya channel sendiri walaupun yang saya tahu di Youtube-nya itu beraneka ragam di masjid-masjid atau di majlis-majlis yang diadakan oleh artis-artis sehingga kita bisa mengikutinya itu satu yang kedua ini selama saya mengikuti pengajian-pengajian Buya di Youtube ada satu hal yang sampai sekarang mengganjal dalam diri saya bagaimana menyatukan akal hati untuk satu arah dalam pengertian satu arah bisa menjadi hamba yang soleh di hadapan Allah kadang-kadang bertentangan antara yang ada di akal dengan yang ada di hati yang kedua ini Buya terkait dengan penjelasan-penjelasan soal ilahiyah kadang-kadang akal sangat terbatas memahami soal ketuhanan tapi hati tidak terbatas walaupun tadi Buya menjelaskan sudah membatasi cukup tafakar fi holkillah wala tafakar fi tatillah nah tapi dalam penjelasan Buya itu banyak menjelaskan tentang Allah yang bersemayam dalam diri atau jiwa tidak tahu apa itu di akal atau di hati saya yang tidak bisa mungkin bisa dijelaskan oleh Buya terakhir terkait dengan Kiai Haji Abuya Busro Karim tadi Buya meminta untuk bisa mendirikan Torikoh saya setuju itu Torikoh siasa ini tambahan informasi ke Buya beliau ini ketua DPRD dua periode bupati dua periode ketua partai tidak ketemu periodenya artinya kalau dalam soal Torikoh siasa cukup cukup lah beliau politisi yang soleh dan insya Allah yang hadir disini banyak santri beliau dalam soal politik dalam soal kitab saya juga sering mengikuti channelnya walaupun sering putus-putus seperti kata Buya tadi mungkin pengelolanya masih perlu belajar IT lagi kalau yang Buya tidak langsung live enak terus karena memang dikelola oleh pengelola yang profesional itu Buya saya pikir tadi perdebatan-perdebatan yang muncul jangan menyebabkan bahwa perbedaan yang ada antara kita dan kehadiran Buya disini membuat Buya kapok untuk hadir di sumenep khususnya dan di Madura kita semua walaupun tidak nyantri langsung kepada Buya tapi kita nyantri melalui online terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tidak ada perbedaan kalau semuanya disikapi secara dalam konteks menadar saya kira tidak ada perbedaan semuanya sama dalam konteks melengkapi pengayaan khasana kita tentang keislaman yang kedua tadi bahwa moderator memang tidak disugikan kurikulum fiti jadi tidak sempat memperkenalkan beliau karena saya melihat bahwa al-ma'ruf layu'arrof jadi orang yang sudah terkenal tidak perlu diperkenalkan lagi karena yang khabilu al-mu'athira itu hanya naki rotun sementara Buya sudah makrifat di mana-mana di channel youtube-nya Alhamdulillah kali ini kita datang langsung beliau dan sempat mengaji kepada beliau baik pertanyaan soal akal dan hati Buya jadi hubungannya seperti apa kemudian suluk ilahiyah dan tarikoh ke ibu syurwa ini silahkan ya tarikoh al-busyrawiyah baik bapak ibu para kiai para pucai mahasatri tadi ada yang terbakar kayaknya santai aja Allah mahasatri ala sayyidina muhammad jidal munazorah bahsul masal itu masa lalu makanya saya menghindari biasanya jidal-jidal mohon maaf kiai saya menghindari sekali karena kalau dipancing takutnya takutnya masuk sayanya masuk gak bisa keluar itu pesan dari guru saya tapi kalau ada yang bertanya dan ada yang mau mubahasa saya terima tapi saya gak akan datang kalau diundang debat tapi kalau mau datang terfadal saya mafthuh saya mafthuhu ra'yan aklan wa kalban insyaAllah gak ada masalah kita memang perlu mungkin ada kalam saya yang tidak tidak pas didengar ya seperti kalam ibn al-munzir pun seorang kiai bisa beda faham antara saya dan beliau kan bisa beda faham apalagi jika itu muncul di dalam sosial media itu sangat mungkin makanya saya kemudian berinisiatif dari dulu kalau kajian kita pakai kitab jadi ketika mau bahasa kita kitab dengan kitab tapi setahu saya sepanjang ini berdebat dan melihat sejarah perdebatan orang berdebat kalah tidak terima menang pun tidak ada rasa apa-apa dua-duanya kalah di sisi Allah karena dua-duanya sama hatinya keras satu hati keras merasa menang merasa benar satu hati keras karena merasa malu itu kenapa Allah mengharamkan jidal yang boleh itu tas'al yang tidak menyebabkan isa'ah filkulub kaswah filkulub syukuran tadi masukannya dari pak siapa tadi Ust. Abdul Hadi insya Allah nanti kita buat channel sendiri insya Allah nanti ya insya Allah mungkin cari waktu yang kosong dulu bagaimana cara menyamakan mempaskan antara kolbu dan akal sebenarnya akal kolbu itu tidak perlu dipisah-pisahkan seperti gambaran pikiran kita di Quran coba perhatikan lahum kulubuy ya'qilu nabiha kan ada dua ayat satu sindiran di surah al-aruf satunya surah al-haj al-haj 26 saya ingat saya mohon dikoreksi benar al-haj ya itu justru pujian ternyata ada satu pesan di ayat itu jadikan kolbu sebagai server sebagai khazanah sumber bertakul berfikir selama ini kita berfikir itu sumbernya hissi hawas apa yang terbaca apa yang terlihat tapi kalau orang berfikir sumbernya lahum kulubuy ya'qilu nabiha mereka jadikan kolbu sebagai dasar asas marja untuk bertakul bertafakkur maka akan indah perdebatannya akan indah diskusinya karena kolbu itu adalah baitul adab kolbu itu tempat adab karena Allah selalu menatapnya ketika seseorang tidak dengan kolbu hilang adabnya ya adab kalau ngaji masih ingat kita kalau ngaji kirim fatihah kepada Mosonif bener gak itu supaya dari akal kita kembali yang liar ini dikembalikan ke rumahnya itulah rahasia baca fatihah sebelum ngaji tadi mungkin kita belum baca fatihah sebelum ngaji tapi kan tadi sudah dimulai doa mungkin kita berdoa belum pakai kolbu barangkali itu yang membuat kita ketika ngaji gurunya siapa aja itu gak akan bisa memilah nanti barangkali itu maka mulailah masuklah pintu dari tangganya masuklah rumah lewat pintunya masuk pintu pun ada Assalamualaikum untuk membuka kolbu maharnya adalah al-fatihah insya silahkan diamalkan itu saya kalau baca kitab biasanya baca fatihah dulu mau ngaji di syekh mana di youtube biasanya di awal atau di akhir saya baca al-fatihah biasanya begitu sehingga kita tidak menangkapnya dengan akal akal ini disini mohon maaf yang belajar ilmu neurologi di bagian depan kita ada namanya otak kortek apa istilahnya dia cuma 10% dari otak ini cuma 10% dia seperti reptil kalau lihat orang baru dia pengen ngelawan pengen begini itu reptil makanya jika kita lahum kulubu yaqilu nabiha itu dengan dengan mahabba dengan uhuwa dengan husnuzzan itu kalau lahum kulubu yaqilu nabiha lain dengan mereka yang disebutkan dalam surah al-aruf ya mereka punya kulubu la yaqilu nabiha tapi kulbunya dibiarkan tidur gak digunakan ya wallah wa'alam biswa silahkan kasih aplos untuk buya rasih tinggal satu ya saya buka satu orang saja dari perempuan jadi dua orang dua orang satu orang kemudian dari perempuan soal tarikah busrawiya tadi silahkan ikuti pengajian hikam tiap bulan beliau yang ngasuh dan beliau menyajikan hikam dari sisi siasah dari sisi budaya dan secara lengkap jadi saya kira nanti akan itu menjadi jikal bakal lahirnya tarikah busrawiya dari syadilyah baik saya persilakan Habib kemudian Afwan Habib Nizan Nizan Nafayyad Bismillahirrahmanirrahim Abuya Ar-Razi teringat ada hadith kudsi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Allah Musa idha ra'aita abdi yukthiru zikri fa'ana azintulahu fidhalik wa'ana uhibbu kira-kira buya bagaimana caranya supaya Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengizinkan kita untuk mendekatkan diri kepadanya sehingga kita bisa dicintai olehnya sedangkan untuk bangun malam kadang sulah susah itu buya yang kedua saya yakin orang-orang seperti buya ini termasuk orang yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan tausiyah untuk mengingatkan ingat kepada Allah berarti buya termasuk azintulahu dan saya berharap berdirinya saya di tempat ini karena ini saya selalu diingat dengan buya ada seorang habib yang bertanya disemenep kepada buya karena saya yakin pandangan Allah saat ini tertuju kepada buya sehingga di saat Allah ta'ala memandang hati buya ada nama saya di hati buya sehingga saya juga dipandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih Assalamualaikum langsung apa ya silahkan yang terakhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh karena saya belum terkenal saya kenalkan diri dulu saya Zainab Ali Hisham Ali Wafa kebetulan saya tidak sekolah buya saya hanya sekolah formal di MINU dan saya tidak pernah mondok jadi saya ingin bertanya barusan tentang apa yang buya katakan terakhir yaitu tentang mahabbah guru saya pernah mengajarkan pernah berkata ad-din al-hub dan suami saya mengatakan ad-din at-taklif sedangkan kakak saya mengatakan ad-din al-aql karena la dinah liman la aqlalah kembali kepada mahabbah saya ingin bertanya bagaimana tentang ad-din al-hub menurut pendapat buya sebagai ahli tariqah demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam syukuran habib husnuzhannya tapi saya tidak sebaik yang antum pikirkan bayangkan di kolbi di kolbi syawai dhudnub di kolbi kadarat dan zulumat dan hujub hujubun fauqah hujubin kolbu saya terlalu kotor untuk dipandang oleh Allah tapi rahmat Allah lebih luas dari kolbu saya dari kita semua maka seperti kata Imam Syazili dalam Hizib Albar Hizbul Kabir ya Allah kalau siksa murka kami memang pantas disiksa tapi rahmatmu awla rahmatmu lebih utama untuk mendapati kami ini modal kita cuma itu modal kita cuma Bismillahirrahmanir Rahim Rahmanrahim tidak ada lagi dan Rasulullah disebutnya dalam sahih muslim disebutkan wadhaqara annahu ra'ufun rahimun itu perkataan sahabat Ibn Mut'im yang apa katanya Rasulullah itu disebut oleh Allah di dalam Al-Quran ra'uf rahim dan kita sudah dengar sering setiap kali maulid wa ma'arselnaka illa rahmatan ila alamin maka yang kita lakukan yang saya lakukan setiap hari hanyalah bersulawat sulawat 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 karena sulawat itu semoga dengan sulawat ini Allah mengizinkan nama kita ada dalam daftar syafaat Rasulullah yang dipandang Allah kan cuma kolbu Rasul jika di dalam kolbunya ada nama kita yang bersalawat kita nestaikku bisyafaatihi insyaallah ya tentu orang-orang yang tidak mau salawat bukan berarti dia gak mau salawat dia mungkin belum ada taktu aja ya husnuzon juga kita mahram insyaallah saya husnuzon kepada siapapun yang hadir bahwa ini adalah hamba-hamba Allah yang soleh yang di kolbunya ada tasdik dan semoga kita termasuk yang disebut ikhwan yang disebut karena hadis Imam Nasai ikhwani ada di kitab juga ya semuanya ada di kitab taib punya siapa tadi Zainab saya juga tidak pernah nyantri sebelum kuliah tapi dulu waktu masih MTSN dan MMAN saya nyantri kalong pulang jam 2 itu udah biasa nyantri kalong kemana-mana karena ada kemunduran pesantren di kampung kami di zaman saya masih muda remaja sekarang masih muda juga sih dulu ada ratusan ma'hat di tempat kami mati suri maka saya iri dengan orang-orang madura setiap pojok setiap gang ada pesantren bahkan dalam satu gang ada lebih dari satu pesantren kok bisa ya pulau nya gak sebesar sumatra tapi pesantren nya sangat ramai luar biasa barakallah fiko itu sebabnya ketika Allah izinkan saya membaca kitab-kitab kuning kitab-kitab tidak berharokat saya gak mau lepasin waktu kuliah itu rasanya jadi saya baru mampu baca kitab itu kelas satu emang baru mampu baca kitab didoakan seorang mursyid namanya Syekh Hassad Basri yang saya dulu ngaji kitab hikam dengan beliau tapi waktu beliau ngajar kitab saya belum bisa baca cuma tahu halamannya kalau halaman kan kita juga tahu kan angka-angka didoakan beliau beliau meninggal gak lama setelah itu saya mengerti aja baca kitab heran juga kalau waktu cuma pendek tiga bulan barakah al-madat minasadah jadi gak bisa ustad torikoh laduni pisah dari kitab gak bisa semuanya dari kitab kita berbicara dengan apa yang kita rasakan ini yang saya rasakan dalam saya kenapa kemudian muncul nasionalisme dalam diri saya muncul hubbul waton dalam kolbu saya itu karena hasil baca kitab lalu apa lagi tadi pertanyaannya ada ungkapan ini ingat ini bukan hadis itu bukan hadis tapi itu ungkapan ulama sama dengan awaluddin ma'rifatullah itu bukan hadis itu kalam ulama ya tidaklah ada agama bagi orang tidak ada akal maka ad-din akulun tapi ingat ini ashar falsafah ini pengaruh falsafah dalam beragama lalu bagaimana dengan ad-din taklif agama itu beban tugas ini ashar lufuqaha pengaruh ahli fikih lalu ad-din al-hub ini pengaruh dari ahlul ihsan jadi lengkap sudah ini bukan untuk dibenturkan tapi ini tiga jalan yang harus di tiga rukun yang mesti digabung fa mahu ad-din ad-din salasah al-aqlu wa wa taklifu wal-hub itulah islam iman ihsan dan semuanya dari kita ya jadi hub itu cinta kalau agama hanya diartikan ustaz boleh gak ini kiai boleh ini abu ya apa hukumnya ini itu taklif seakan-akan beragama itu beban 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 tapi ini harus diketahui karena ini wajib syarih fardu'ain kaitu fardu'kifayah kaitu tapi kalau sudah orang masuk kebab mahabbah yang tadi dikira itu taklif jadi gak taklif ini sebagai contoh suami istri menghidangkan nasi makan buat suami kalau itu gak ada rasa cinta beban gak? minta gaji ibu-ibu sanggup gak keng gaji ibu? gak sanggup kita ngaji istri-istri kita gak sanggup babysitter berapa gajinya orang yang masak berapa gajinya belum lagi urusan-urusan yang lain yang kita gak boleh ceritakan gak bisa digaji itu kalau bukan karena cinta gak mungkin gak mungkin itu atas dasar itulah dalam surat Ali Imran agama itu dibangun dari jika benarkah engkau cinta kepada Allah maka ikuti aku jika kepada Allah cinta maka ikut Nabi mesti cinta ini yang dibahas oleh ayah dari guru saya Syekh Taufiq Al-Buti menulis kitab ayahnya ayahnya Muhammad Sa'i Ramadan Al-Buti di bagian pembahasan tertentu beliau mengkritisi Syekh Albani Syekh Albani ini mengatakan itibak Nabi cukup zohirnya itibaknya itibak terhadap amaliyahnya bukan itibak hub bukan itibak tobi'ai itulah sebabnya Albani mengharamkan menganggap syirik tabarruk tabarruk tahu tabarruk ya ada asar Nabi peninggalan Rasulullah lalu kita cih kita bekas kiai apa kita ambil itu bagi Al-Badi itu bid'ah kita setiap kali mahal kiam kita berdiri bener gak itu kan tafaulan tafaulan dengan hadirnya Nabi di kota Madinah meskipun negeri kita ini gak sama dengan Madinah semoga Allah Madinahkan negeri kita gitu maksudnya bagi dia itu syirik atau minimal bid'ah seksuali fauzan yang kitabnya sekarang dipakai di beberapa pesantren-pesantren modern mengatakan bahwa maulid nabi itu bid'ah gawat gitu sekarang dipakai di pesantren semoga pesantren ini terjaga dari kitab-kitab tersebut masih ada NU Center ya NU Center yang jaga ya jangan sampai ini kitab-kitab kitab-kitab takfiri ini berkembang di pesantren kita halusunnah wal jamaah monggo kiai menjadi panglimanya disitu cukup ya jadi ad-din salasah al-aqlu wal-amalu itaklif dan ketiga ini puncaknya al-hubbu itulah al-mar'u ma'aman ahabba seseorang akan usul bersama dengan yang dia cintai semoga Allah berikan kita cinta itu amin terima kasih kita kasih aplos yang beri untuk beliau selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih